Jelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan penumpang asal Kalimantan dan BIMA sudah membaiciri terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta sejak Rabu pagi. Para penumpang yang telah mudik di Haminam ini kebanyakan dari BIMA. Dalam keberangkatan Rabu 29 Juni, ada dua kapal yang akan berangkat, yakni KM Lambelu dengan tujuan Kalimantan dan KM Wilis tujuan BIMA. Penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta membudak lantaran dua kapal sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta di saat bersamaan dan jam keberangkatan yang cenderung berdekatan. Akibatnya, para penumpang berdesak-desakan di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang paling dinantikan oleh masyarakat yang sedang berada di perantauan. Agar dapat mudik ke kampung halamannya untuk bertemu sanak famili menyambut hari kemenangan Hari Raya Lebaran.